Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adanya miskomunikasi pemerintah Saudi antara otoritas penerbangan, GACA dan kementerian di Arab Saudi Mengakibatkan 25 tim advance merubah agenda perjalanannya Berubahnya agenda perjalanan tentu mempengaruhi biaya yang dikeluarkan Dikatakan Rizki pada media detik travel Biaya paket umroh kurang lebih 10 hari Untuk 25 tim advance awalnya adalah 35 juta rupiah per kepala Dengan pembagian jamaah yaitu 3 sistem perjalanan Pertama, jamaah sebagian karantina di cedah 3 hari Karena menggunakan vaksin non otoritas Saudi Kedua, jamaah menuju Makkah Dan yang ketiga, jamaah menuju Madinah Fakta di lapangan 25 tim advance harus kembali ke cedah Dan menjalani karantina selama 5 hari 4 malam Jamaah memasuki karantina di tanggal 24 Desember Sehingga pada tanggal 28 Desember 25 tim advance baru bisa melanjutkan perjalanan ibadah ke Makkah dan Madinah Berikut estimasi biaya yang diasumsikan paket 35 juta rupiah non karantina di cedah Disini saya bagi dalam 2 opsi kepulangan Satu, jamaah umroh atau 25 tim advance Pulang tanggal 1 Januari dengan Saudi Airlines Sesuai jadwal rencana awal Maka sesuatu setelah karantina tinggal 5 hari di Saudi Harga paket umroh awal yaitu 35 juta rupiah Untuk karantina 5 hari 4 malam adalah 7 juta rupiah Total 42 juta rupiah Tersebut jamaah tentunya akan mendapatkan refund Atau kembalian hotel yang semestinya ditempati saat tidak menjalani karantina Selain refund hotel, jamaah tentunya akan mendapatkan kembalian Atau cancel untuk catering atau makan Asumsi hotel bintang 3 kisaran sekitar 800 sampai 1 juta 200 Diasumsikan harga hotel adalah 1 juta per malamnya Sehingga diasumsikan 4 malam Jamaah akan mendapatkan refund 4 juta Untuk catering atau makan Diasumsikan 100 ribu per kali makan Sehingga untuk 1 hari 300 ribu Dan untuk 4 hari totalnya 1 juta 200 ribu Gambaran estimasi refund diterima yaitu 4 juta ditambah 1 juta 200 Sama dengan 5 juta 200 ribu Jika pulang sesuai jadwal yaitu 1 Januari 2022 Maka 42 juta dikurangi 5 juta 200 ribu Sehingga harga umrah untuk paket sebesar 36 juta 800 ribu rupiah Untuk poin 1, jamaah bisa mendapatkan refund Tetapi tersebut sesuai dengan kebijakan Karena 25 tim advance mitigasi sudah familiar di bagian estimasi harga biaya Sehingga tersebut pastinya akan dimusawarahkan dengan lebih bijak Opsi kedua Kepulangan di tanggal 5 Januari atau mundur 5 hari Sesuai paket 10 hari Maka jamaah harus reschedule mas kapai Untuk pesawat Saudi Airlines Tidak ada biaya untuk reschedule Tetapi ada biaya jika ada selisih harga lebih tinggi Detailnya sebagai berikut Paket umrah 10 hari 35 juta rupiah Untuk karantina 5 hari 4 malam adalah 7 juta rupiah Maka jamaah akan menghabiskan dana sekitar 42 juta rupiah Kemungkinan besar estimasi akan membengkak melebih 42 juta rupiah Tersebut hanya gambaran Perkiraan biaya yang dikeluarkan masing-masing peserta 25 tim advance Dalam menjalankan misinya untuk umrah 2022 Bisa berjalan lancar, nyaman, dan aman Selamat berjuang Misi sukses Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh